Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Raka disini di channel 21 Kreatif Media Channel yang ngebahas teknologi secara kreatif Kalau kalian tertarik seputar teknologi terutama tentang PC Bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya Oke, jadi di video kali ini seperti yang bisa kalian lihat sendiri Di depan gue ini udah ada sebuah kotak kuning ini Karena kali ini kita kedatangan sebuah earphone gaming Yaitu Armageddon Waves 7 Pro 3D Nah, jadi earphone gaming Armageddon Waves 7 Pro 3D ini Merupakan bisa dibilang sebuah earphone gaming yang cukup murah Karena harganya itu di bawah Rp200.000 Yaitu tepatnya Rp179.000 Jadi official store-nya Armageddon Indonesia Yang bisa langsung aja kalian kunjungin di Shopee ataupun Tokopedia Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah Tapi walaupun harganya bisa dibilang cukup murah ya Di bawah Rp200.000 Armageddon Waves 7 Pro 3D ini memberikan kita spesifikasi dan fitur-fitur yang cukup lumayan Nah, tapi gimana dengan kualitasnya? Yuk langsung aja kita bahas Dari yang pertama itu adalah packagingnya Packagingnya sendiri disini menurut gue cukup fancy untuk sebuah earphone gaming dengan harga di bawah Rp200.000 Karena dia memiliki magnetic hardcover pada packagingnya Yang membuat kita bisa melihat showcase yang ada di dalam packaging tersebut Tapi packaging itu sendiri bukan merupakan hal yang paling pentingnya dalam hal earphone gaming budget Karena yang paling penting itu adalah produk yang ada di dalam packagingnya kali ini Di dalam paket pembeliannya sendiri Kalian bisa menemukan earphone-nya yang menurut gue memiliki ukuran lumayan besar Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah splitter Eartips tambahan Dan yang membuat earphone ini unik adalah disini kita mendapatkan eksternal microphone Yang bisa kalian pasang pada earphone kali ini Kemudian untuk spesifikasinya sendiri Earphone ini memiliki 6 buah driver dinamik neodymium berukuran 6mm Jadi ada 3 buah di kiri dan juga 3 buah di kanan Jadi masing-masing dari earphone-nya ini memiliki 3 buah driver di dalamnya Bisa dibilang 3 speaker lah pada bagian dalamnya Yang bisa kalian lihat dari bagian luar earphone-nya itu sendiri Memiliki sensitivitas 96dB dengan impedance 16 ohm Yang udah aman buat dipakai di HP kalian Bisa langsung colok aja dengan respon frekuensi 20Hz sampai 20kHz standar Seperti earphone pada umumnya Untuk kabelnya sendiri disini cukup tebal dengan panjang sekitar 1,2 meter Yang juga terdapat tombol untuk play pause dan juga volume control pada kabelnya Dan juga terdapat sebuah inline mic Kemudian untuk eksternal mic yang kita lihat di awal tadi itu Bisa langsung kalian colokin aja ke earphone-nya Tapi sayangnya mic-nya ini nggak fleksibel Jadi jangan kalian coba-coba untuk nekuk-nekuk mic-nya Karena bisa kemungkinan patah Kemudian kalau gitu kita akan langsung aja nyobain Gimana kualitas suara dan juga kualitas microphone yang akan dihasilkan dari earphone gaming kali ini Mengingat earphone gaming ini memiliki harga yang cukup murah ya Di bawah 200 ribu Tapi selain itu dia juga memiliki spesifikasi dan juga fitur-fitur yang cukup banyak Jadi ini adalah kualitas suara yang dihasilkan dari inline mic Armageddon Watch 7 Pro 3D kali ini Ini mic-nya ada disini ya Dan ini langsung menuju ke kamera Sony gua Jadi langsung nyolok ke kamera itu Ini mic-nya ada disini Kalian bisa denger sendiri ya Tuh ya Jadi gimana kualitasnya bagi kalian Ya kalian sendiri yang bisa nilai Ya jadi ini adalah kualitas suara yang dihasilkan dari eksternal mic earphone gaming Armageddon Watch 7 Pro 3D kali ini Ini bisa kalian lihat sendiri mic eksternalnya gua pasang disini Dan ini juga langsung nyolok ke kamera Sony gua yang ada di depan kali ini Jadi kualitasnya gimana dibandingkan dengan mic bawaan yang ada di kabelnya ini Kalian sendiri yang bisa nilai ya Cukup minimalis sih kalau dipasang mic eksternalnya ini Tapi gua sendiri belum dengerin kualitas suaranya Jadi kalian sendiri yang nilai lah Jadi untuk Phil pada saat gua pertama menggunakan earphone ini Walaupun sekilas dia memiliki ukuran yang cukup besar dan juga bulky Tapi setelah gua gunakan Ternyata earphone ini gak terasa berat sama sekali Malahan sama aja rasanya kayak menggunakan earphone pada umumnya Tapi yang disayangkan Kalau misalnya kalian ingin mendengarkan musik di jalan Sambil mengendari motor kalian Akan merasa sedikit sulit dengan earphone ini Karena memang ukurannya yang besar Sehingga akan sempit jika kalian menggunakan helm dengan earphone kali ini Jadi kesimpulannya Armageddon Watch 7 Pro 3D ini Adalah sebuah earphone yang ditujukan untuk gaming Dengan harga yang terjangkau di bawah 200 ribu rupiah Memiliki eksternal mic dan juga aksen-eksen gaming pada earpiece-nya Yang memiliki warna-warna kuning kemasan Dan juga logo Armageddon Yang membuat earphone ini memiliki aksen gaming yang lebih kuat Kemudian untuk kualitas suara yang dihasilkan dari earphone gaming kali ini Setelah gue pakai earphone ini beberapa jam menurut gue Untuk low frequency-nya ini cukup lumayan Tapi sayang untuk middle dan juga high frequency Dari earphone gaming kali ini itu terkesan biasa-biasa aja Tapi itu juga mengingat karena memang earphone ini ditujukan sebagai earphone gaming Bukan untuk earphone kelas audio Ataupun untuk mendengarkan musik Jadi memang untuk low frequency yang agak sedikit di boost itu cocok untuk penggunaan gaming Seperti menggunakan earphone kali ini Karena agar gaming yang kita mainkan itu terkesan lebih menggelegar saat menggunakan earphone gaming kali ini Nah jadi gimana pendapat kalian tentang earphone gaming dari Armageddon W7 Pro 3D kali ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan buat kalian yang mungkin ingin membeli earphone gaming kali ini Bisa langsung aja kunjungin official store-nya Armageddon Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih banget untuk Armageddon Indonesia Yang telah mengirimkan kita sebuah sampel dari earphone gaming yang cukup cakep kali ini Oke kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini Kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like Dan kalau kalian kurang suka kalian bisa dislike Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa langsung share aja video ini ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian, ke grup-grup whatsapp kalian dan lain-lain Dan buat kalian yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe Dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang mungkin belum follow kita di instagram Ataupun join grup diskusi kita di facebook Bisa langsung aja follow di At21creativemedia Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah Jadi sekian aja video dari gue kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Gue pamit undur diri Gue Raka Signing out Sub indo by broth3rmax